Halo, great people. Welcome to Talent Talk. Di episode kali ini, kita mendapatkan tamu spesial. Dia adalah salah seorang teman kita dari Talent Taiwan. Dan aku biasanya panggil Mbak Sunita. Hai, Mbak Sunita. Apa kabar? Halo semuanya, kabar baik. Salam dan hangat dari Taiwan. Sehat-sehat semua Mbak Sunita di Taiwan-Taiwan. Alhamdulillah kita semua di sini sehat. Walaupun masih dalam masa-masa COVID tentunya ya. Tapi kita semua di sini sehat semua. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat terus ya Mbak Sunita. Amin, amin. Oke, sebelum kita mulai pembicaraan kita dengan tamu spesial kita kali ini, aku mau menjelaskan sedikit mengenai profile dari speaker kita, yaitu Mbak Sunita. Sunita Huang, or we call her Sunita, is an account manager sales enterprise in Tallinn. She has joined Telkom Indonesia International since April 2021. She has wide range of experience professionally in sales and marketing, business development for B2B and B2C businesses. In addition, this woman who is fluent in four languages enjoys doing teaching where she can share her knowledge with others. Oke Mbak Sunita, boleh dijelaskan nggak sih sedikit introduce gitu mengenai Telin Taiwan? Oke, salam kenal saya semuanya. Thank you buat waktunya. Perkenalkan, saya Sunita ya, AM dari Telin Taiwan gitu. Kita akan jelasin singkat nih mengenai background dari Telin Taiwan sendiri gitu. Telin Taiwan kita berdiri di Nehu ya, tempatnya di kota TGP gitu. Dengan musim di Taiwan itu, kalau teman-teman tahu, kita ada empat musim ya, musim dingin, musim panas, semi, sama musim gugur gitu. Nah kebetulan ini lagi bulan Desember nih ya, jadi kita lagi masuk menjelang musim dingin lebih tepatnya nih gitu. Nah, untuk di Taiwan sendiri sebenarnya dia termasuk salah satu wilayah ya, wilayah negara yang tidak terlalu besar ya, dengan jumlah penduluk sekitar 23 jutaan gitu. Tapi kebetulan Taiwan sendiri itu, kita banyak sekali pekerja-pekerja atau bahkan pelajar-pelajar dari Indonesia yang berkunjung di Taiwan, yang stay di Taiwan gitu. Nah, untuk background-nya dari Telin Taiwan sendiri, sebenarnya kita pertama kali itu bergerak di MVNO, ya khususnya karena kita di sini banyak sekali teman-teman dari negara Indonesia ya, yang bekerja di sini yang bisa dibilang sangat membutuhkan fasilitas MVNO ini, komunikasi ini di bahasa Indonesia gitu. Apalagi tentunya, karena nomor kita ini kan dua nomor ya, nomor Taiwan dengan nomor Indonesia gitu. Jadi kita bisa dibilang mempunyai kelebihan ekstra lah, kelebihan khusus dibandingin dengan provider yang lain gitu. Nah, mungkin aku perkenalkan secara singkat dulu ya, kita di sini total tim kita semua sekitar 9 orang, termasuk dengan atasan kita yaitu Pak Jaing ya, kalau teman-teman masih pernah kenal semua. Oke, nah kita total 9 orang dengan dibagi beberapa departemen gitu. Kita di sini ada tim departemen logistik, ya, terus kita ada marketing sales, kita juga ada tim finance sama customer service gitu. Nah, nanti teman-teman di sini aku juga akan kasih lihat video singkat mengenai lingkungan tempat kerja kita di Telin Taiwan. Terima kasih telah menonton! Oke, terima kasih banyak keren banget videonya, semoga kita hopefully suatu saat nanti bisa kesana teman-teman dan teman-teman di Telin Taiwan ya. So, Mbak Sunita boleh dijelaskan lebih lengkap lagi ya sih kalau di Telin Taiwan, produk dan servis apa sih yang menjadi fokus utama? Apalagi Mbak Sunita, ini mungkin bisa lebih tahu, disini tuh dari Mbak Sunita yang digunakan produknya apa aja? Mungkin disini aku bakal jelasin secara singkat dulu ya, gitu. Kita kan disini berdiri di tahun 2013 ya, gitu, dengan tadi yang sempat saya sempat sampaikan, market pertama kita ini bergerak di bidang produk FVNO gitu. Nah, sebenarnya waktu awal-awal kita meranjak di market Taiwan, sebenarnya pastilah ada hal-hal yang sulit atau tantangan-tantangan yang kita temui gitu. Karena ketika kita pertama kali berdiri disini, banyak mungkin dari masyarakat baik Indonesia sendiri yang disini maupun masyarakat Taiwan khususnya, bahkan provider-provider Taiwan itu yang masih belum mengenal produk kami ya, Telin Taiwan, gitu. Jadi, melalui usaha keras dari teman-teman semua ya, satu tim, akhirnya nama Telin Taiwan ini, kartu AS kita udah mulai cukup dikenal di Taiwan, gitu. Jadi, kita sempat mengadakan kerjasama dengan beberapa provider telekom yang ada di Taiwan, gitu. Ini yang pertama kali yang kita jajak yang pertama yaitu produk FVNO-nya, gitu. Setelah itu, produk-servis yang sekarang selain FVNO yang kita lagi fokuskan ya, kita juga mulai masuk ke enterprise, ya. Oke, enterprise ini sendiri sekitar tahun 2019 ya, kita mulai menjajak di Taiwan. Nah, so far sih yang udah mulai berjalan ini untuk enterprise sendiri yaitu E2P ya, khususnya untuk di SMS, gitu. Terus untuk beberapa konektivitas internet lainnya, gitu, yang di Taiwan, gitu. Sebagai contoh, waktu lalu kita sempat ada kerjasama, ya, dengan salah satu bank, ya, bank Indonesia, BRI, yang ada di Taiwan. Nah, kebetulan dia menjadi salah satu partner kita, gitu, di data konektivitas ini. Thank you so much, Mbak Sunita, udah menjelaskan sedikit mengenai produk dan servis yang jadi fokus di Taiwan Taiwan. Mbak, kan kita udah mulai pandemi itu sejak tahun 2020 ya, dan ini udah nyaris dua tahun nih kita menghadapi pandemi, gitu. Selama dua tahun ini, apa sih yang menjadi challenge di Taiwan, di Taiwan, terkait bisnisnya, atau mungkin kehidupan teman-teman di Taiwan, di sana? Mungkin bisa diceritain sedikit, Mbak? Untuk bisnis challenge, ya, aku rasa sih, mungkin di setiap bisnis, ya, khususnya, pasti mempunyai challenge-nya sendiri-sendiri, ya, gitu. Baik di MVNO, baik di digital marketing-nya kita, gitu, bahkan di enterprise sendiri, gitu. Pasti mempunyai challenge dan tantangan yang berbeda-beda, gitu. Nah, mulai dari bisnis enterprise ini, kita sebenarnya berharap, ya, telin Taiwan, ya, khususnya, dapat diterima di tengah-tengah company atau market Taiwan, ini sendiri, gitu. Selain itu, kami juga ingin para investor-investor asing, ya, which is investor-investor yang di Taiwan, gitu, ya. Mereka itu ada, apa ya, namanya, rasa ingin, gitu, niat untuk menjadi salah satu investor kita, khususnya juga untuk di talent Taiwan atau di Indonesia sendiri, gitu. Jadi, secara otomatis, talent Taiwan bakal dikenal, lah, di market company-company Taiwan, gitu. Dalam hal ini, tentu butuh usaha keras, ya, karena sudah banyak perusahaan-perusahaan telekom di Taiwan yang udah mulai berjalan, dan bahkan mereka juga punya brand sendiri di Indonesia, gitu. Jadi, ini menjadi salah satu tantangan kita juga bagaimana talent Taiwan dapat diakui menjadi salah satu perusahaan telekom yang diwelcome di Taiwan sendiri, gitu. Oke. Nah, dengan tentang-tentangan yang tadi bersinitas itu, kan, yang udah dilakukan sama teman-teman kita di Taiwan, seperti apa sih, mungkin bisa di-share juga, mbak, supaya bisa di-share ke belajaran barang-barang buat teman-teman kita di negara yang lain. Kalau misalkan yang selama ini yang kita udah lakukan, ada beberapa hal, ya. Khususnya kalau misalkan dari segi enterprise sendiri, ya, sebenarnya kita udah banyak melakukan seperti kegiatan join dalam beberapa ekshibition, ya, kita juga udah ngelist beberapa company, baik telekom atau company SI. Jadi, kita juga ada kontak mereka, kita mengadakan meeting, ya, baik secara face-to-face atau online, gitu, dengan mereka. Dan mulai, istilahnya, mendiskus untuk sekerja sama ini, gitu. Karena bagaimanapun juga, kita membawa negara Indonesia, ya. Jadi, which is, gimana yang kita harap ketika mereka ada investor atau kesempatan-kesempatan kerja sama, khususnya untuk mungkin di negara Indonesia, ketika mereka mendengar market Indonesia, mereka tuh bisa, paling pertama kali mereka bisa ingat tuh nama kita Talent Taiwan, gitu. Nah, ini untuk enterprise sendiri, gitu. Sedangkan untuk yang di MVNO, ya, tentunya kita menggerakkan beberapa sistem marketing, ya. Dari promosi, dari beberapa kegiatan yang kita lakukan dengan customer secara langsung, atau mungkin melalui beberapa agent yang bergabung bersama kita untuk membuat penjualan atau sistem marketing seperti promosi, gitu, untuk mereka. Sehingga MVNO kita tuh tetap masih menjadi, apa ya, istilahnya, pegangan utama, lah, untuk mereka. Jadi, ketika mereka butuh internet, mereka butuh fasilitas untuk telepon atau SMS, kartu yang pertama kali mereka bisa ingat itu, yaitu kartu kita, kartu A, two in one. Oke, Mbak Sunita. Satu pertanyaan terakhir, mungkin kita obrol yang ringan-ringan aja, ya. Nah, selama Mbak Sunita di Taiwan, nih, biasanya selain bekerja tentunya, di waktu luangan Mbak Sunita, biasanya hobi apa sih? Atau ada tempat wisata yang menarik di Taiwan, barangkali nih teman-teman Thailanders punya kesempatan ke sana untuk main ke Thailand Taiwan, gitu, Pak. Boleh di-send dong? Amin. Kita welcome banget, ya, kalau kalian semua bisa datang berkunjung ke Taiwan, ya. Kalau dari hal yang kita sukain atau hobi, ya, aku rasa ada satu hobi yang kita semua anak Thailand Taiwan ini punya hobi yang sama, ya. karena melihat CEO kita, Pak Jaing, dia suka lari, ya. Jadi, kita semua anak Thailand Taiwan ini punya satu kebiasaan, kita akan janjian rutin untuk lari bareng, gitu. Nah, kebetulan, minggu lalu, mungkin nanti saya bakal share fotonya juga, ya, saya bakal kirim, minggu lalu itu kita baru saja menyelesaikan satu target, yaitu lari maraton, Taipei Maraton, lebih tepatnya, 21K, gitu, dengan atasan kita, Pak Jaing. Ya. Nah, itu hobi yang pertama, ya. Hobi yang pertama yang pasti semua anak Thailand pasti suka. Oke, nah, selanjutnya saya bakal share PPT saya, ya, sebentar. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri. Sebelah kanan saya ini peta Taiwan, ya. Dia negara yang bisa dibilang bukan terlalu besar, tapi cukup mempunyai kekuatan, saya rasa, ya, untuk mempengaruhi beberapa ekonomi di dunia juga. Nah, hal yang paling berkesan, ya, kalau teman-teman ke Taiwan, atau teman-teman dengar nama tentang Taiwan itu, di sini saya foto beberapa tempat, ya. Seperti teman-teman tahu, ya, ibu kota dari Taiwan itu Taipei, dan di sebelah kiri atas ini gedung 101, ya, gedung 101. Ini adalah gedung tertinggi, ya, untuk di negara Taiwan. Tapi kalau untuk satu dunia, kalau nggak salah, sekarang urutan nomor 5, ya, kalau nggak salah. 5 atau 10, Pak, ya. Oh, 10. Ya, urutan nomor 10, ya. Sekarang udah nomor 10, sorry. Oke, ini ada di kotak Taipei. Dan yang sebelah kanan, ini nama tempatnya adalah Ye Liu. Kenapa saya ambil foto ini, ya. Jadi, ini berdasarkan survei, gitu. Jadi, mayoritas beberapa turis asing yang datang ke Taiwan, ya, khususnya juga turis-turis dari Indonesia, nih, yang datang ke Taiwan. Dari beberapa tempat yang mereka kunjungin di Taiwan itu, mereka cukup terkesan dengan satu tempat, yaitu namanya Ye Liu, yaitu yang di sebelah kanan, foto kanan atas saya ini, gitu. Nah, dengan bentuk, dengan batu ini, batu ini terkenal, ya, karena dia mempunyai bentuk yang orang-orang itu pada bilang mirip seperti kepalanya, kepala ratu, gitu. Jadi, ini menjadi satu objek wisata yang terkenal di Taiwan, gitu. Nah, yang berikutnya, foto di sebelah kiri bawah, ya. Ini adalah kota, salah satu tempat yang namanya Changkai Sek, CKS, ya, Memorial Hall. Nah, ini juga, ini merupakan satu tempat sejarah, ya. Masyarakat China dulu, bagaimana beberapa dari tim mereka itu, dari China itu untuk imigrasi pindah ke Taiwan, gitu. Jadi, di dalam ini juga banyak, beberapa benda-benda atau story-story tentang budaya China dan Taiwan sendiri, gitu. Nah, sebelah kanan bawah, ini satu temple. Sebenarnya, dia adalah satu temple namanya Fokwangsan. Tapi, karena tempatnya mempunyai daya tarik tersendiri, tempat ini akhirnya dijadikan salah satu tempat favorit para turis, gitu. Jadi, biasanya, kalau misalkan turis-turis asing nih, ke Taiwan, gitu ya, biasanya mereka akan menyebutkan beberapa tempat yang mereka ingin kunjungi atau yang terkenal, yaitu empat tempat ini. Tentang ini ya, objek wisata yang di Taiwan, gitu. Nah, selanjutnya, ini mengenai makanan yang, kalau kalian berkunjung di Taiwan, kalian harus wajib mencoba. Oke. Di sini saya ada ambil dua foto, ya. Ini pada umumnya nih, kalau misalkan teman-teman Indo pada main ke Taiwan, ya, pasti mereka akan mencobanya dua makanan ini, gitu. Jadi, paling pertama direkom pasti dua ini, gitu. Yang satu, ini ayam, ya. Kalau di Indonesia nggak salah, namanya tuh ayam selin, ya. Kan udah mulai masuk tuh di beberapa tempat, gitu. Nah, ini salah satunya, kita sebutnya chip hai, ya. Jadi, kayak ayam goreng. Ini juga salah satu snack, ya, bisa dibilang, yang terkenal di Taiwan, gitu. Jadi, teman-teman, kalau misalkan ke night market, akan lihat nih, makanan ini, gitu, di sepanjang jalan. Nah, sebelah kanan saya ini, bubble milk tea, ya. Ini juga salah satu minuman yang terkenal di Taiwan, ya. Kalau teman-teman tahu, tapi sih, kayaknya nggak boleh sebut merk. Pokoknya ada merk yang terkenal lah di Taiwan, gitu kan. Jadi, kalau teman-teman dari negara lain, ya, khususnya dari teman-teman dari Indo datang ke sini, pasti mereka akan cobain minuman ini, bubble milk tea, gitu. Nah, ini, ya, jadi, kalau udah lihat fotonya, pasti ngiler kan, pengen datang. Jadi, welcome, ya, ke Taiwan. Bener banget, Mas Sunita, ngiler banget, sih. ini boba dan ayam, ya. Ayam goreng itu bener-bener khas banget Taiwan, tuh. Nah, semoga teman-teman Theliners di sini bisa berkesempatan main ke Thelin Taiwan, ketemu dengan Mas Sunita dan teman-teman Thelin Taiwan, juga mencoba berbagai makanan dan tempat wisata yang ada di Taiwan. Thanks a lot, Mas Sunita. Terima kasih banyak udah sharing dengan kita tentang Thelin di Taiwan. Sayang banget, nih, kita harus menyudahi sesi kali ini. And for all great people, we hope you enjoy our talk. I'm your host, Shifa. See you on our next episode. Stay tuned on Thelin Talks, connecting the ideas. Have a great day, great people. Bye-bye. 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 Bye-bye.